bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kelompok 2 dapat menjalankan presentasi kali ini yang insyaallah akan berjalan lancar salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliah ke jaman yang terang mendarang langsung saja pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul biografi dan keteladanan serta sifat-sifat Ibn Sina selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya siapakah beliau ia adalah Ibn Sina seorang filosof dokter serta ulama ia menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti astronomi matematika fisika metafisika dan logika serta ilmu-ilmu lainnya selain itu selain itu beliau juga memiliki sifat-sifat teladan yang patut kita contoh ayo lebih mengenal sifat teladan beliau pantang menyerah pernah suatu saat ia membaca buku metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali sampai ia menghafalnya hanya saja ia tidak memahami meskipun demikian ia tidak pernah berputus asa ia terus mencari buku apa yang dapat menjadi kunci untuk memahami buku Aristoteles tersebut dan akhirnya ia pergi berjalan-jalan ke salah satu pasar loak khusus buku-buku filsafat dan menemukan buku karya Al-Farabi sebagai kuncinya kreatif Ibnu Sina banyak memiliki karya tulis ada pendapat yang menyatakan bahwa karya tulisnya mencapai 200 buku sebagian pakar lainnya menyatakan bahwa karya tulisnya sekitar seratusan diantara karya-karya Ibnu Sina yaitu 1. Kitab Ashifah atau obat berupa ensiklopedi filsafat 2. Kitab Al-Konun V. Al-Tib yaitu praktek kedokteran di bidang kedokteran 3. Kitab Al-Najah atau keberhasilan ringkasan dari Ashifah dalam hal ketuhanan, logika, dan ilmu alam serta karya-karya tulis lainnya Tabah dan tekun mempelajari ilmu Ibnu Sina sudah mempelajari ilmu fikir dari seorang ulama besar bernama Ismail yang tinggal di luar kota Buhara dengan semangat yang tinggi Ibnu Sina tidak keberatan harus bolak-balik ke rumah gurunya kecerdasan Ibnu Sina semakin terlihat setia berusia 16 tahun ia sanggup menerangkan kembali pada gurunya isi dari buku Isagok atau ilmu logika buku Al-Magis ilmu astronomi kuno dan buku Eklidus Ekluris atau ilmu A-Arsitek Taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beliau menjalankan amalan-amalannya berdasarkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala beliau dapat menyimbangi pendidikan duniawi beliau dengan pendidikan akhirat beliau menyukai ilmu pengetahuan di usia yang belia ia juga mempelajari ilmu ahlak dan bahasa ia menghabiskan hari-harinya di perpustakaan sekian dari sifat-sifat beliau kami harap teman-teman sudah mengenalnya lebih dalam dan dapat menerapkan sifat beliau di kehidupan sehari-hari dengan demikian kami kelompok 2 menyatakan terima kasih sudah membaca dan menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh